Jadi kita ada dua prosedur utama Ini sudah lengkap atau belum ya disini Sudah Sudah, koordinasinya sudah selesai Beneran ya ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi yang kita pelajari ada dua prosedur utama Ada suction orofaringial Ada suction nasofaringial Dan nasotracheal Yang membedakan nanti adalah panjang selang yang masuk Dan juga posisi pasien Jadi untuk panjang selangnya Untuk yang orofaringial itu sekitar 5-10 cm Yang nasofaring juga segitu 15-10 cm Terus kemudian yang nasotracheal itu sampai dengan 20 cm Oke Kita siapkan peralatannya dulu Kita cek ada saksinya Saksinya yang masih terbungkus di sana Jadi nanti dilihat sendiri ya di belomong sebelah Jadi ini ada yang mengulang Enggak Bukan Enggak meluang dari yang tadi Enggak Saya bikin mengulangi wajahnya sama Semua Ini enggak bisa Enggak bisa Tahu mana yang beda Mana yang sama Baik Caranya adalah hampir sama seperti ini ya Jadi tinggal dibuka ujungnya gitu dari otosan open Terus kemudian kita pakai sarung tangan Baru diambil dengan sarung tangan steril Tangan yang beningan Itu untuk yang dari bungkusnya Yang masuk terbungkus ya Terus kemudian Kita ambil ya Normal sarung tangannya 10-20 mili ya Sesuai dengan kebutuhannya Tidak ada kewajiban khusus Berapa mili Enggak boleh lebih Sisa boleh dibuang dan sebagainya Terus kemudian Kita hands rub dulu Dan kita janji ke pasien ya Kita kontrak ke pasien Bapak Saya Nurstina Saya hari ini akan melakukan Penghisapan lendir ya Pak ya Di mulut dan di hidung Dan di tenggorokan Bapak Nanti prosedur ini Memakan waktu sekitar 5 menit ya Nanti Bapak bisa Istirahat di antara Penghisapan ya Terus kemudian Kalau misalnya ada yang tidak nyaman Bapak sampaikan ya Terus kemudian Kita berikan pasien Ini Apa namanya Pak alas ya Terus kemudian Terus kemudian Esterus kemudian Terus kemudian lagi P sighta kemudian kita ambil selangnya dengan tangan yang dominan tidak bisa ditangkap kalau masih di wadahnya gampang ya jadi dia masih lurus gitu ya kalau tangan kita masih steril boleh pegang ya sambil ini fokusasikan terus kemudian ketika sudah menyentuh ini menyentuh selang ini ini sudah tidak terlalu lagi kita coba kan dulu ya ini sulit ya biasanya alatnya disini juga sambil lihat berarti tidak ada hambatan ya untuk alatnya ya kemudian untuk bagian urofaring kita masukkan di sekitar busi pasien ya jadi busi itu kan melingkar ya mulai dari ujung busi yang terjauh baru ditaruh dulu kemudian nyalakan alatnya baru dihisap dihisap sambil diputar di sekitar busi di sebusi yang sebelah sini juga gitu di telaknya di latar dulu terus kemudian baru dihisap kemudian di bagian dalam bawah lidah ya ditaruh dulu alatnya terus kemudian dinyalakan baru dihisap bagian orofaring bagian orofaring dimasukkan sampai 15 cm temisi ya oke dimasukkan terus kemudian dinyalakan dihisap sambil diputar ya oke untuk bagian nasofaring ya kita harusnya ada lubrikannya jadi ada water lubrikan kalau misalnya tidak ada kita bisa basah itu yang menunjukkan normal salin ya terus kemudian dimasukkan 15 cm 10-15 cm untuk menghisap di area nasofaring ya nah ini ada yang yang kurang posisinya dulu posisinya dulu diberikan dulu kondor nasofaring kondor 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 kita ya nah cukup pasiennya kurang gini apa tidak bisa mempertahankan ya ya seperti itu terus kemudian eh pasien nggak boleh nunduk ya jadi dia harus ekstensi ekstensi kita akan begini ya nah ini tidak perlu hiper ekstensi jadi ekstensi saja ya terus kemudian apa namanya kita berikan lubrikan masukkan ketika kita minta pasien untuk tarik nafas ya ini nggak apa diinjek selama tidak ditutup ya kalaupun tidak diinjek juga tidak apa-apa yang penting tidak ditutup masukkan tarik nafas siapa ya kalau nasofaring 15 cm kalau naso tracheal 20-20 masukkan sampai 20 tarik nafas apa tuh tarik nafas terus enggak ya jadi sekali perintah aja tarik nafasnya sekali perintah apakah pasien nahan tidak juga jadi refleksnya dia aja kalau dia mau lepas ya nggak apa-apa kan ada hidung yang satunya ya gitu setelah 20 itu atau sampai mentok terus kemudian ditarik 2-1-2 cm ya itu baru dilakukan penghisapan dengan diputar ditarik dan diputar ya ini tuh diulangi di apa namanya dioksigenisasi lagi pasien kalau mau di jadi yang satunya dioksigenisasi berapa 100 100 100 persen selama 1-2 menit 1-2 menit jadi sebelum dilakukan naso apa penghisapan nasofaring atau naso tracheal dilakukan itu ya saya dikasih lubrikan lagi kemudian terus kemudian tarik nafas ya Pak ya masukkan buku tarik 1-2 cm baru dinyalakan Hai ya seperti itu terus kemudian kalau sudah ya di apa namanya dicabut apa ini penghisapannya sudah selesai eh gimana rasanya sekarang Pak Oh ya sudah lebih lega misalnya seperti itu saya sudah bisa batuk gitu pasien kadang responnya agak batuk batuk apa-apa gitu ya atau ada yang muntah kadangnya kalau muntah gimana Oh bukan muntah ya seperti seperti mau muntahnya jadi refleks muntahnya kadang terkena gitu ya Nah itu kita hentikan dulu kita biarkan pasien rileks dulu baru di pulang lagi jadi dilanjutkan ya di uang jadi uang dicembok terus kemudian di mereskan alatnya cuci tangan dan evaluasi pasien yang di evaluasi apa saja di TV saturas ya betul di TV saturas oksigen bunyinya di nafas juga yaitu di apa namanya di evaluasi dan didokumentasikan apa ini kita sudah selesai nanti kalau misalnya ada kesulitan nafas lagi kita bisa ulangi lagi ya Bapak istirahat dulu ya sekarang terima kasih sudah yang ditanyakan oh ibu ibu